Israel mendapatkan perlawanan dari seorang remaja di negaranya terkait perang di Gaza Seorang remaja Israel itu mengkritik ras tindakan IDF yang membunuh Sandra Selain itu ia juga menolak mentah-mentah untuk bergabung dalam perang melawan Hamas di Gaza Dilansir dari tribunews.com, remaja tersebut bernama Talmitnik yang berusia 18 tahun Dalam sebuah pernyataan, Talmitnik melaku tidak percaya bahwa kekerasan akan membawa keamanan Oleh karena itu ia menolak mentah-mentah untuk ikut perang di Gaza Remaja tersebut juga mengkritik soal terbunuhnya Sandra yang ditahan Hamas Dimana mereka tewas akibat ulah militer Israel sendiri atau pasukan pertahanan Israel atau IDF Termasuk Sandra yang telah mengibarkan bendera putih namun tetap saja terbunuh Akibat aksinya itu remaja Israel tersebut harus mendekam di penjara Pengadilan militer Israel telah menjatuhkan hukuman kepada remaja tersebut selama 30 hari penjara Sejumlah tentara Zionis mempermalukan Perdana Menteri Israel pinjam Netanyahu Dimana pada tentara yang dirawat di fasilitas rehabilitasi pusat medis Madasah Terang-terang dan mengungkap keburukan pemimpinnya tersebut Selain itu belasan tentara juga ogah menerima kunjungan Netanyahu selama mendapatkan perawatan Dilansir dari Tribunews.com pada Jumat 29 Desember Hal itu diungkapkan oleh tentara Orsley Berg di media sosial X Dalam curitanya tentara tersebut menyebutkan bahwa Ia dan 15 tentara dari 18 di sayapnya ogah bertemu dengan Netanyahu Ia juga belak-belakan menyebut bahwa pasukan yang dipimpin Netanyahu tidak berjalan dengan baik Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan dari kantor Netanyahu Dimana sebelumnya kantor Netanyahu mengatakan bahwa pasukan Israel tampak antusias Dengan kunjungan Perdana Menteri Israel tersebut Klaim tentara yang mempermalukan Netanyahu itu juga dipantah oleh pihak rumah sakit Pihak rumah sakit mengatakan Netanyahu mengunjungi semua tentara yang mengalami luka-luka akibat perang di Gaza Iran menggunakan sejumlah taktik cerdik untuk melakukan serangan balasan yang mematikan ke posisi Israel Salah satunya Iran merekrut warga Afghanistan menjadi pengantin pembunuh diri Dilansir dari Tribunews.com pada Jumat 29 Desember Sejumlah warga Afghanistan telah bergabung menjadi tentara bayaran untuk membantu pemerintah Iran menyerang Israel Terutama membantu Iran balas dendam atas kematian Senior Corps Pengawang Revolusi Islam atau IRGC Syedrazi Mousavi Diketahui setelah direkrut unit 14 pasukan kuts dari IRGC Iran Sejumlah warga Afghanistan itu akan mendapatkan tugas khusus Yang ini menjadi pengantin pembunuh diri dengan iming-iming izin tinggal di Iran Termasuk iming-iming uang bulanan sebesar 500 dolar Amerika Serikat atau setara 7,7 juta Hal itu diungkapkan oleh sumber kepercayaan Iran internasional Asumsi tersebut juga diperkuat dengan tertangkapnya seorang warga Afghanistan Iran Bernama Ali Reza Tajik dan agen Pakistan Amir Khan Keduanya tertangkap sebelum menjalankan operasi bom bunuh diri dengan menargetkan tokoh Israel Georgia Wadang gas Amerika Serikat Koniko kembali menjadi sasaran serangan dari kelompok perlawanan Islam Irak pada Kamis 28 Desember Dimana sejumlah roket ditembakkan ke wilayah tersebut hingga menimbulkan kerugian besar Dilansir dari Pass Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak Pasalnya sejumlah roket dari pasukannya menghantam pangkalan militer Amerika Serikat Di sekitar ladang gas Koniko Provinsi Der Ezzor Diketahui serangan tersebut merupakan serangan ketiga pasukan perlawanan Islam Irak sejak Kamis dini hari Dimana kelompok tersebut melancarkan serangan ke sebuah target penting dan vital Israel Di distrik Eilat dataran tinggi kolam yang diduduki pada dini hari Kemudian kelompok perlawanan Islam Irak juga menyerang markas mata-mata afiliasi Israel Di kota Erbil wilayah Kurdistan Irak dengan senjata yang sesuai Sementara itu pada Rabu malam pangkalan militer Amerika Serikat di pinggiran bandara internasional Erbil Juga menjadi target serangan kelompok perlawanan Islam Irak Lalu pada selasa lalu cc tempur Amerika Serikat menyerang beberapa markas pasukan Irak Tepatnya di pusat Provinsi Babil dan menyebabkan korban jiwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!